Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rich Basketball Gaming Sebelum mulai jangan lupa tinggalkan like dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk support channel ini Jadi video kali ini saya akan membahas perbandingan antara roket dan juga center Nah ini banyak menjadi perdebatan atau pertimbangan ketika beli karakter antara roket atau center antara Amy dan Emma Kebanyakan sih sama Emma, tapi Emma saya nggak punya, jadi saya cuma pakai Amy aja ya Nah disini Amy itu sekarang udah tertinggi di center, dulu kan Emma 74 Sedangkan si Emma itu kalau detailnya kita lihat dia punya 73, hanya beda 1 sih Tapi ketika kita di PF kita lihat roket, si roket ini dia punya ability detailsnya sebesar 83 Sampai disini teman-teman pasti akan bingung ketika ingin mencari Big Man Ya bener pasti bingung, karena apakah saya peli roket ataukah Amy atau Emma Kalau disini saya bilangnya Amy ya Sekarang kita akan ubah dulu si Amy saya Agar terlihat adil, makmur dan sejahtera Oke Oke ya disini saya udah lepasin semua kostumnya Amy ya Sedangkan roket kita lihat roket itu saya punya baju yang nggak bisa lepas alias baju club Ini baju club Dan baju club punyai bonus yang lebih tinggi Ditambahin dengan skin yang dia punya Jadi ingat ya, udah ditambahin buff dari baju club Sedangkan Amy nggak ada baju clubnya Nih kalau baju club dia akan plus 2 semua ya diantara semua ability itu Plus 2 termasuk rebound, block dan lain-lain Eh nggak ada block ya Termasuk rebound ya Rebound doang ya, anggaplah kita main center kan kita lihat rebound ya Oke Untuk posisi saat ini kita lihat ability-nya si roket Disini emang belum penuh ya, masih sedikit ya Dan kita lihat di si Amy Amy emang sudah penuh karena saya menggunakan Amy Oke Untuk saat ini ability-nya kita lihat Tadi kan yang tertinggi kan si roket Kita akan lihat ability untuk rebound ya Kita lihat tepatnya rebound ya Amy kita lihat di bagian detailnya Kita lihat reboundnya 74 ditambah 40 Buff ya Disini karakter supportnya sama aja Kita pakai tambahan ya Kalau Amy itu Big Mike Rocket dan juga Bigo Sedangkan Rocket itu Amy, Bigo dan juga Big Mike Ya sama aja sih Oke Total rebound yang ditempatin Amy adalah 7 tambah 4 Ya kan Berarti adalah 114 Dengan tidak tambahan buff Kalau tambahin rebound Berarti kita tambahin rebound ya Berarti 116 Oke Sekarang kita lihat di roket Oke kita lihat di roket Roket Tambahannya 83 Tambah 20 Sudah berapa nih 83 Ditambah 28 Tambah 28 111 111 111 Berarti yang tadi 100 Berapa nih Ingat ya Dia 111 ya Ingatan saya jelek cuy Oke kalau ini 116 Dia 111 Kita akan lihat di bagian Bagian Ininya Si Siapa ya Si roket Nah Kalau dia strengthen ini kan Dia akan menambahkan Kotak-kotak yang sudah terisi Berarti kita hitung Sisa ribbon Sisa ribbon Yang belum terisi Oleh si roket Tadi kan 111 Ya kan Kalau si Amy 116 Kita tambahin aja nih Bagian yang belum nyala ya Bagian yang belum nyala Kita cari bagian ribbonnya Oke Di kotak A tidak ada ribbon Berarti tidak terhitung ya Tuh Kita lihat Tidak ada ribbon ya Asli ya Tidak ada Oke Kita masuk ke bagian yang S S disini 1 biji doang Tidak ada ribbon ya Jadi tidak kehitung S S Kita cari ribbonnya berapa Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1 tambah 2 ya Berarti 113 Tambah lagi 115 Oke 115 Udah 115 Dari support roket Nah disini kok bisa Lebih tinggi Emi Gitu kan Emi kita lihat Sudah mentok disini Ya Sudah mentok Disini Bagian mana sih Di karakter Si Emi itu Sudah mentok Dan Dia Mendapatkan Sekitar 116 Sedangkan tadi 115 Si roket Kok bisa tipis Sedangkan roket tinggi Ya itu dia Perbedaan ya Teman-teman Jangan terpacu pada Apa ya namanya Skill basicnya Masih ada skill supportnya Dan sebenarnya Emi tidak serta-merta Cuman 116 Saya akan jelasin lagi Disini Kita masuk ke bagian Ability nya Disini ada bagian Asis Kita lihat Disini kita Abaikan Big Mike dan Big Go Karena sama ya Dipake roket Nah Roket ini Kurang 1 Ribbon Berarti Emi seharusnya 117 Ketika ditambahkan Ribbonnya roket Dan sedangkan roket 115 Beda 2 poin Doang sih Dan Iya Seperti itulah Kira-kira Ya sebenarnya Untuk gameplaynya Tergantung teman-teman Sukanya yang mana sih Gak semuanya yang tinggi itu Akan berakhir Apa ya Akan terlalu dapat Ribbon Gak juga Gitu Gak tergantung Cara mainnya juga Tergantung nyamannya Enak kan Gerakin Emi Atau gerakin Si PF roket ini Gitu Sehingga Kalo disuruh Memberi rekomendasi Kalo Ema Saya gak bisa memberikan Jawaban Karena saya gak Belum punya Gitu Kalo Emi sama roket Tergantung juga Roketnya Di dalamnya Ada siapa Gitu kan Kalo dalamnya Ada Emi sama Ema Ya sama aja Gitu kan Jago-jago juga Gitu Bakingannya kuat Gitu kan Kalo Emi sendiri Kan udah Hilang ribon Walaupun ditambah Sama roket Ya contohnya Kalo misalnya gak Ya rata juga Gitu Jadi sebenernya Tergantung gameplaynya Karena Emi itu Lebih ke Ribbon dan juga Support assist Gitu Assist dari ribonnya Bisa di ribon pas Sedangkan roket Dia bisa sambil Main ngedang Atau gak Follow up dang Dan lain-lain Dia punya skill Seperti itu Keduanya Berbeda Jadi konklusinya Sebenarnya Tidak ada yang Sangat baik Gitu Semuanya Semua punya Kemampuan masing-masing Tapi untuk Membedah Kemampuan ribonnya Yang bikin Teman-teman Bingung Ya seperti itu Gitu Kemungkinan mungkin Ema akan lebih tinggi Dari Emi Gitu Karena basicnya juga Waktu itu Ema lebih tinggi kan Belum lagi Ditambahin skill dia Itu plus 5 ribon Dan 5 ribon Gitu Kalau teman-teman Lihat di bagian sini Dia itu punya Ability 5 ribon Dan 5 ribon Alias apa ya Air dominatornya itu Jadi tambahin Sekitar berapa Kita akan lihat Tuh Air dominator itu Tambahin 10 ribon lagi Gitu kan Dari skillnya Si Ema ini Dari apa ya Ability detailnya itu Tambahin 10 lagi Gitu Jadi semuanya Berbeda sih Sebenarnya Mungkin ada yang roket Yang jago banget Gitu Ya mungkin karena Bakingan di dalamnya Asisnya itu Udah tinggi Mungkin ya Atau posisi Emang udah hapal aja Cara mainnya Udah terbiasa Dengan timingnya Dan lain-lain Kalau kita main Gati-gati center Tuh agak ribet juga sih Karena timingnya Berbeda-beda Kadang-kadang Jadi kadang Bisa lagi Wangi Eh wangi Itu kan Atau nggak Posisi box outnya Karena Ini Stripol Dan basket trio Itu beda ya Beda dalam Artian Sensitivity Dalam box out Gitu Kalau basket trio Itu cepet banget Iya kan Baru ditembak Teken Langsung respon Kalau dia nih Ada kayak delay Sedikit sih Sepertinya Kayak kurang Responsif aja Gitu Kalian bisa coba Main deh basket trio Kenceng Kenceng banget Untuk offense Juga lumayan kenceng Oke jadi gitu aja Perbedaan Memilih Roket Dan juga Center Jadi yang Buat yang bingung Akhir terjawabkan Oke Semoga teman-teman Memilih karakter yang tepat Buat teman-teman Mainin Dan menjadi jago Dalam game Ya Kalau ketemu saya Nggak usah dibantai Ya Ya kan Nggak usah Serem-serem Gitu Oke Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton Jangan lupa like Dan juga Subscribe Yang belum subscribe Saya menjumpa lagi Di video selanjutnya Bye